Hai ada dua kata kunci pidato Jokowi di acara Projo pertama dalam politik jangan terburu-buru jangan kesusu kedua Jokowi menyampaikan meskipun yang kita dukung ada di sini kata kunci pertama jangan terburu-buru atau kesusu sebagai seorang sebagian orang menangkap bahwa kita harus tahan diri dulu tidak melakukan dukungan politik tidak bergerak menunggu arahan Jokowi tapi ini jelas dipungkas dengan kata kunci kedua meskipun orang yang kita dukung hadir di sini diantara semua orang yang disebut dalam pembicaraan copras-capres yang hadir pada saat itu hanya Ganjar Pranowo statement itu mengarahkan siapa sosok yang akan menjadi pilihan arahan Jokowi ke depan kalau sudah tahu siapa orangnya kenapa harus disampaikan jangan kesusu dan kata jangan kesusu itu beberapa kali disampaikan Jokowi dihadapan relawannya pertama bahwa yang akan memberi surat jalan bagi seorang capres adalah partai dan Ganjar sebagai kader PDIP masih ada sedikit kerikil karena ngototnya Puan Maharani kedua kata jangan kesusu itu akan membuat semua menteri yang ngebet mau mau maju seperti masih ada harapan mendapat dukungan Jokowi kan sampai saat ini Jokowi belum menentukan siapa pilihan penggantinya menteri-menteri itu akan bekerja amat keras karena punya target politik sendiri ini sangat menguntungkan bagi Jokowi ketiga Jokowi kemantapan apa kemantapkan dirinya jadi kingmaker ya-ya-ya hendak menghindari kutukan periode kedua dimana biasanya pada periode itu power seorang presiden sangat berosot Jokowi menegaskan dirinya tetap powerful tetapi memegang kendali politik justru setelah akhir kekuasaannya Jokowi menyadari bahwa kesuksesan seorang pemimpin bukan hanya saat dia duduk di kursi kekuasaannya tetapi juga sukses mencari penggantinya melahirkan seorang pemimpin baru adalah poin kesuksesan seorang pemimpin lalu bagaimana kita arahan Jokowi sudah amat jelas meskipun disebut dengan kata jangan keburu-buru justru memperlihatkan tanda bahwa sebagai pendukung kerja harus dimulai dari sekarang bukan berpangku tangan nunggu nanti saja jangan keburu-buru itu sebetulnya ungkapan bahwa kita nggak perlu ragu dengan rekomendasi partai partai memang begitu kerjanya lelet biasanya malah last minute nah biarkan biarkan partai bekerja dengan gayanya kita yang bukan orang partai juga harus bekerja dengan gaya kita memperlebar dukungan pada orang yang ada di sini adalah tugas kita soal rekomendasi partai itu wilayah lain lagi jangan keburu-buru mau semuanya tuntas sejak awal biarkan mekanisme politik di partai berjalan peran kita adalah membantu presiden Jokowi melahirkan seorang pemimpin baru buat Indonesia pemimpin baru yang ada di ruangan tersebut saat Jokowi pidato tugas kita adalah mengawal pemerintahan Jokowi dan mendorong ganjar yang telah meneruskan untuk periode selanjutnya kita optimis selamat menikmati